Mengenai Masa Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat Apakah itu salah? Tidak, itu benar Malu kita mas, bangsa lain sudah meneliti ruang angkasa Kita masih meneliti dan mempertentangkan Nasab Habib Meributkan Hari Raya Idul Fitri Bahkan sampai mengancam, membunuh umat Malu kita mas, malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, ya berkenaan dengan kondok santan dan azaitun nih guys ya Di sini khotib sholat Jumatnya perempuan guys Seumur hidup baru kali ini saya dengar Nggak ada istilahnya itu perempuan Mau istilahnya kental pun istilah Islamnya gitu Kayak di Arab Saudi Mekah itu nggak akan ada perempuan yang jadi khotib gitu kan Allah, ada apa sebenarnya ini ya kan Dengan Indonesia, dengan MUI ya kan Apakah tidak menindaklanjuti atau bagaimana ini guys? Saya harap menindaklanjuti ya Karena ini bisa dikatakan naliran sesat lah Gimana nggak sesat coba? Perempuan jadi khotib di sholat Jumat Sekalian jadi imam Aduh, asli ini Gimana ya? Nah, biar tidak begitu memperkeruswasana gitu Kalau saya ngomong itu kayak udah marah-marah aja istilahnya Nah, di sini Ada Pak Endul Ahlinya Ahli Yang akan berkomentar Dan kita juga pengen tahu tanggapan dari Pak Endul ya guys ya Nah, langsung saja kita apply videonya Tapi seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya dulu Kepada Pak Endul Ahlinya Ahli Dan juga channel ini ya Oke, langsung saja guys kita play videonya Pak Endul Iya mas Gimana menurut Pak Endul tentang pondok pesantren yang menyatakan bermaja Bung Karno pak Dan berwacana kotib seorang wanita Mas, sudah menjadi sunatullah bahwa agama Islam akan mengalami degradasi di akhir zaman Hingga orang terbaik di antara mereka adalah yang melihat orang bersina di tengah jalan Dan menyuruh mereka untuk melakukan dibalik dinding, dibalik tembok ngamar atau check-in Sudah menjadi sunatullah bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan 72 terancam neraka dan 1 dijamin masuk surga So, don't worry masih orang-orang yang menginginkan Islam rusak Don't worry Karena Islam dan semua agama pada akhirnya akan menuju kepada kerusakan Peradaban manusia akan menuju kepada kebobrokan Karena hilangnya iman dan rasa malu Yang menjadi pertanyaan apakah kita itu berperan aktif mendukung menuju kerusakan itu Apakah kita berpihak pada kerusakan itu Ingat, keberpihakan kita akan kita pertanggung jawabkan dihadapan Allah Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat Apakah itu salah? Tidak, itu benar menurut orang yang menyatakannya Tapi salah menurut Nabimu Karena mengubah syariat Nabi Itu sama saja menuduh Nabi Mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya Itu sama saja menganggap ada ajaran yang lebih baik Ajaran syariat peribadatan yang lebih baik Dari yang telah diajarkan oleh manusia terbaik Yaitu Nabimu Mana cintamu pada Nabimu Tidak inginkah kamu memeluk Nabi Kemudian cerita mengisahkan keberpihakanmu kepada Nabimu Tidak inginkah kamu bercerita tentang pembelaanmu kepada Nabimu Mohon maaf Pak Andul terbawa emosi guys Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Andul ini sangat-sangat cerdas sekali ya Saya takjub sama Pak Andul ini dari dulu sampai sekarang ya Allahuakbar Dengan pemikiran beliau ini yang Masya Allah ya Mau tentang agama, mau tentang pengetahuan Semuanya the best lah Pak Andul ini ya Ini terbawa emosi ini Sama, saya juga terbawa emosi guys Gak bisa saya kalau ngomong isilahnya nanti salah ngomong malahan ya kan Aduh, gimana nih Pak Andul nih Oke Mana wujud cintamu Agama itu bukan akal-akal akalan Agama itu akal dan ilmu Agama-agama itu tidak perlu dipertentangkan Tidak perlu dikompromikan Karena berada dalam ranah keyakinan masing-masing Saling menghormati Saling menghargai Seharusnya energi negeri ini Kita habiskan untuk inovasi Modernisasi pada applicable science Sehingga membawa kemanfaatan Bagi peradaban kehidupan manusia Malu kita mas Bangsa lain sudah meneliti ruang angkasa Kita masih meneliti dan mempertentangkan nasab Habib Meributkan Hari Raya Idul Fitri Bahkan sampai mengancam membunuh umat Malu kita mas Malu Ada SMS Pak Nasihat Nabimu Itu lebih baik Itu yang terbaik Malu saya mas Malu Malu Allah Sekelas pandul aja malu guys Apalagi kita gitu ya Kelasnya udah tinggi gitu Kita nih malu gak sih guys ya Hal-hal kecil Hal-hal sepele kita diperbincangkan gitu kan Negara lain udah keluar angkasa Sana kita masih disini-sini saja Malu guys malu Ya Allah Ya Allah Idola banget sih pandul Kali ini Biasanya kan happy-happy ya kan Pandul itu kalau buat video Buat kita happy Tapi kali ini gak bisa buat happy guys Yang ada amarah kita Berkobar-kobar gitu guys ya Tapi betul apa yang dikatakan oleh pandul Memang benar Khotib sholat jumat itu perempuan Benar Bagi mereka Bagi kita Tidak Mereka mengubah daripada apa yang sudah di Katakan Disabdakan oleh baginda Dalam khotib sholat Sallallahu alaihi wa sallam Oleh syariat islam Allahu akbar Katanya sholatnya gak Gak sosat Gak ada bacaan-bacaan yang sama gitu Sholatnya sama dengan kita gitu Tapi apa Daripada Kegiatan Aktifitas yang di luar itu Mereka melenceng gitu Bagaimana cinta kepada Rasulullah Kalau memang Apa yang dinasihatkan Apa yang disabdakan Rasulullah Ditentang semua Allah Oke disini kita akan baca komentar guys Ya biasanya video pandul Membuat saya tertawa Bener nih Ya kan Tapi kali ini Saat beliau mengingatkan Tentang kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beliau membuat saya Menitikan air mata Semoga Allah Jaga Pak Andul Dan kumpulkan Kita semua yang membela Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bersama Dengan beliau di akhirat Amin amin ya rabbal alamin Baru kali ini Saya melihat konten Pak Andul Dibawakan dengan Sangat-sangat serius Karena beliau Tahu betul Kalau yang dibahas adalah Soal agama Pembahasannya melebihi Orang-orang vervesor Betul sih Betul banget Kata-kata Yang disampaikan Penuh dengan Keindahan-keindahan ya Tanpa harus menyakiti Ya kan Allah Akbar Semua perkataan Membuat saya tersadar Apakah saya Sudah termasuk golongan Pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan terasa Air mata menetes Salam hormat saya Kepada Pak Andul Allah Akbar Bergetar hati saya Mendengar Pak Andul Saat berbicara Beneris ya Dari awal Saya sudah merinding Ketika Pak Andul itu Mengatakan Bahwasannya Allahu Akbar Dimana cinta kita Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nasihat-nasihat Daripada Nabi kita Sabda Hadis-hadis Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Itu Bukan akal-akalan Dan itu yang harus kita ikuti Allahu Akbar Ada lagi ya Allah Masih ada Terima kasih Pak Andul Betapa cinta saya kepada Nabi Muhammad Baru sebatas rasa dan kata Belum terwujud pada perbuatan Malah sangat jauh dari Rasulullah Contohkan Saya semakin respect dengan Pak Andul Memang dakwah itu butuh kreativitas Inovasi teruslah mencerahkan umat Betul guys Salah satu konten kreator yang sangat Bagus sekali yaitu Pak Andul Ahlinya ahli ini Karena dari dulu memang Beliau itu Beliau tidak menambahkan kepintaran Kecerdasannya Tapi kita semua yang menonton Tahu bagaimana pemikiran Pak Andul itu sendiri Sangat bagus sekali dan sangat berbobot ya Bahkan melebihi profesor-profesor ya Bisa dikatakan seperti itu Oke itu saja video kali ini Dan ya kalau menurut saya guys Udah lah biarin aja gitu kan Ya udahlah Kalau memang gak mau diapa-apain Tapi kalau saya berharap gitu kan Istilahnya Majelis Ulama Indonesia Maksudnya adalah Menindaklanjutilah hal-hal begini ya kan Karena banyak banget istilahnya nanti Yang berdampak seperti itu Tapi memang betul Kembali lagi kepada Keyakinan masing-masing gitu Gak usah dipertentangkan Ya tapi kalau dipublis seperti itu kan Masyarakat ataupun umat ini Bakalan apa ya namanya guys ya Gak tinggal diam gitu Kalau di Madura gitu guys ya Kalau di Madura itu Kalau ada aliran sesat langsung Sudah guys dihajar gitu Nah disitu ya Wallahu'alam bisawab lah Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT Imannya dan ketakuan kita kepada Allah SWT Semakin cinta kepada Rasulullah Semakin dekat dengan Allah SWT Terima kasih telah tengok video ini Sampai selesai Jazakumullah Bandul Sehat selalu ya Semoga bahagia Dan semoga mendapat keberkahan di dunia maupun di akhirat Doakan kita juga Bandul ya Semoga kita tetap berpegang teguh kepada iman dan Islam dalam hati kita Dengan mengatakan Terima kasih telah tengok video ini Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Segala yang benar dari Allah SWT Dan kekeliruan itu Karena kebodohan saya sendiri Saya Pak Bintududri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!